Dela, Masya Allah Ini Dela Puspita nih Jadi kalau temen-temen Suka nonton FTV ya Kalau sekarang-sekarang nih FTV Cukup banyak nih Dela Puspita Di layar FTV FTV tentang konflik rumah tangga Iya, iya Kisah nyata Oke Dela, sebelum Saya akan bertanya Kesibukan Dela saat ini Saya mau tanya kesibukan Dela saat zaman dahulu kalah Awal-awal Dela terjun Masih inget gak tahun berapa tuh? Tau, inget banget Pak Karena itu memori yang Gak mungkin saya lupakan Karena itu gak akan Hal terjadi Seperti yang sekarang terjadi dengan kehidupan Saya gak akan terjadi kalau gak ada proses gitu Karena prosesnya tuh gak semanis Yang orang-orang lihat gitu Kalau zaman sekarang kan kalau mau jadi artis Gampang banget ya Pak Iba Kita bikin sesuatu yang viral aja Langsung bumi masuk TV Tiba-tiba udah main sinetron Jaman dulu kan luar biasa Kita bener-bener mupuk banget Jadi Suatu Waktu itu saya Dari tahun 95 nih Pak Tahun 95 saya masih SMP Saya tuh Penggemar majalaga di sampul Saya ikut Ikut-ikutan tuh Di sampul Oh ada ikan Sebagai background Jadi background saya bukan Jadi warna hijau Mie nya itu Dari daun Sari Pati Bayam Oh maaf Itu Temponin lu Tapi itu mie saya loh di rumah Serius Terus kirim ke PO Box 999 JKS 12 ribu Itu copy lu Dari dua kitab baru Pak Anson Hei gue lagi cerita serius nih Oh iya iya Ini biar lu tau juga ya Kisah karir gue Jadi tahun 95 saya ikut peminan Hingga di sampul Saya masuk ke Hanya sampai 40 unggulan Eh mohon maaf Nggak nih ma Baru lahir Kalau gitu anda panggah saya Mandam ya Mante Lahir tahun 95 yang ini Tapi kok mukanya sama ya Kayak seumur Nggak ada mukanya baby face Enggak maksudnya Proses kelahirannya gimana Dipanggang bukan digoreng Artis built-in Artis built-in Jadi di calling itu Cuman buat built-in doang Nggak juga dong Nggak paling dialog built-in Tapi Dialog kok udah di luar kepala Cucok Cucok dia Biliin coarin bisa berapa Wuh Cilip kok Mayang Kalau saya buka nih kartu Tau 95 Nggak disampul Nggak disampul Tapi cuma sampai 40 bulan Kemudian tahun 90 Kan kita tuh Kalau jaman-jaman dulu Pak happening banget kan Aneka Anitta Majalah mode Terus majalah gadis Gitu kan bener-bener Happening banget Jadi setiap Setiap anak-anak remaja Itu wajib harus Up to date sama tabloid Itu Terus akhirnya Selain langganan Majalah aneka Juga majalah gadis Majalah aneka itu Waktu itu Ada pemilihan foto action Malibu Ikutan tuh pak Saya ikutan foto action Malibu Malibu ya Malibu ya Sekarang kan dia Kalau sekarang goceng Itu 5 ribu pak 5 ribu Maribu Jadi studio foto itu Kan malibu 62 studio itu Mengadakan audisi Pemilihan foto action Karena kan dia Bisnisnya di bidang foto kan Terus itu saya ikut Dan alhamdulillah Saya jadi pemenang pak Jadi kan waktu itu Kejuarannya bukan 1, 2, 3 Tapi fotogenik Favorit Sama Maco Apa kayak gitu Feminim Masa macam Saya masuk Gue masuk Sebagai Juara foto feminim Nah Udah nih Habis itu Setelah pemenang Kan Dapat tawaran Untuk Ikut-ikutan casting Cuman karena Saya masih SMA Wakil su Gak boleh Sama nyokap saya Karena Apalagi Kalau Sakol 1 E Zaman dulu kan Ngomentai jini Susah kan Maaf Menangguh sekali Bisa gak ada Menyingkir 100 meter dari saya 100 meter tuh Di atas Sana tuh Ini saya virus Biar gak kelihatan oleh mata saya Mata saya Lipat pak Oke Terus gitu Karena gak boleh Akhirnya Yaudah Begitu aja Terus Tahun 98 Ada pemilihan Covergirl Aneka Itu kan Bener-bener Zaman dulu itu Pening banget kan Saya pengen ikut Biasanya ikut Cuman masuk Sebagai finalis aja Nah Pas lagi finalis Kan masih Komunikasi juga tuh Sama onernya Malibu 62 studio Namanya Pak Jalili Sdiawan Tanya ini Kamu di Jakarta Gimana masih Mau gak Masih dapat peluang Untuk casing Segala macem Cuman sama Mama saya kan Begitu Selesai audisi Kan langsung Disuruh balik Pulang Setelah selesai Sekolah SMA Kalau namanya Orang kampung Ya Pak Orang kampung Kan liburannya Ke Jakarta Ke kota Ya Dulu di Malang SMA SMA Frateran Di Malang Di Malang Di kampung Yang paling gede Di kampung Enggak juga Pak Enggak Beneran Serius Terus gitu Suatu hari kan Saya liburan Saya kuliah Sepet kuliah Di Universitas Muhammadiyah Malang Semester 1 tuh Liburan Saya ke Jakarta Ketempat Tante Nah pada saat Saya di Jakarta Saya komunikasi sama Pak John Pak John saya di Jakarta nih Pak Nah kebetulan Saya inget Ternyata ada hadiah Yang belum saya ambil Di Malibu Hadiahnya berupa foto Nah namanya Kita anak-anak kampung ya Namanya foto Di studio yang lagi Bener-bener happening banget Yang pasti yang gak mau Saya foto lah Tahasnya bagus Nah Saya kan liburannya Hampir 2-3 minggu Lagi saat di Jakarta Pak John Aduh Kunci lanak Ini gangguan nih guys Tuh Handphone saya yang mahal Gak ada Tapi Bang Tuh Pak ngacau Tapi Ada cembilan di meja bangsawon Tadi punya saya Yang di kardus Kayak pastel gitu Ambilin Pak pastel Sebenernya Dia Pak Haji Tuh Dia kalau soal makanan Ngilang pakai jean Terus Setelah saya menghubungi Pak John Ambilin foto Dan setelah foto hasilnya bagus Pak John Nawarin lagi Alhamdulillah tuh Beliau tuh bener-bener ya Maksudnya gigih gitu Nawarin saya Terus Mau gak kamu ikut casting Ngomong kamu masih di Jakarta Ambil peluang Kapan lagi Katanya gitu Kalau kamu pengen jadi artis Iya Pak saya pengen banget jadi artis Yaudah nih ada dua peluang Kamu bisa ikut casting Kalau mau jadi pemain Atau pemain film Atau kalau kamu pengen jadi penyanyi Kamu bisa audisi vokal Sama musika studio Karena waktu itu musika studio Mencari sosok Yang Aliran musiknya Seperti Bekaria Sonata Akhirnya Saya ikutin Untuk Pak dua-duanya Saya ikut casting Sama ikut audisi vokal Nah casting itu Pak berkali-kali Saya tuh gagal Tuh bener-bener Nih Nih Tidak percaya Dikata bahwa dikantongin sama bom Aku juga mau Satu aja bom Maaf ya bom Biar lu kurus bom Kapan lagi Yang olahraga bukan mulutnya doang Nah terus Habis gitu Saya kan gagal casting itu Pak empat kali Nah tapi belum dapet kabar jadi musika Kalau saya ternyata Diterima jadi penyanyi di sana Saya sempat mau pulang kampung Tuh Pak Dan saya bilang Pak jalan-pajon Kayaknya saya gak bakat nih Pak Jadi pemain sinetron Saya pulang kampung aja Situ marahin Pak Kamu tuh masih muda Gampang menyerah Dimana-mana Kalau orang mau sukses itu Pasti akan ada kegagalan dulu Udah kamu Jalanin dulu Seperti kalau gitu Kalau kamu mungkin Kamu terlalu grogi Saya bilang Iya memang saya grogi Menyempat kamu Belum pernah liat naskah skenario Tiba-tiba langsung casting Kan bener-bener ngebleng Segala macem Akhirnya Saya disubuh Jadi di figuran dulu Saya jadi di figuran dulu Aku jaman mau dipiksa Terlalu ada sinetron Di antara dua pilihan Sama Dei Fortuna Sama apa gitu namanya Jaman dulu Saya jadi figuran Itu bener-bener masyarakat Jadi sekarang tuh Kalau aku melihat Figuran ya Pemain figur Gue tuh kayak ngerasa Kayak Insya Allah dulu Gue pernah ngalamin Kayak begini Gue tau banget Di perjuangan mereka Jadi sebenernya Sebuah sinetron itu Nggak akan Nggak akan secantik Nggak akan lengkap Tanpa akadirin mereka juga Sebenernya Karena itu Aku kadang-kadang suka Gimana ya Suka Kesel gitu Kalau ada orang yang udah ngerasa Hai Kalau udah Karena gue merasa Yang penat Karena gue merasa Kayak gitu Di kolej jam 9 pagi Diteknya jam 11 malam Cuma teriak doang Suaranya doang Yang gede-geras Aku juga Mantan Forlapnya Figuran Serius Terus akhirnya Selamat jadi figuran Saya kan Dapat kabar Kalau saya jadi Apa namanya Diterima di Sama Musikal Studio Untuk ikut penaman Rokam-rakan Kalau zaman dulu Kan nggak ada Single ya Pak ya Jadi harus album Jadi ada 10 lagu Itu proses Dari mulai recording Sampai klip Sampai promosi Itu 10 tahun Satu setengah tahun Satu setengah tahun Oke Jangan dilanjutkan dulu Kita Menikmati Ini Nanti kita sambung Di video Kedua bersama Dela Puspita Dan Dan Sampai jumpa Sampai jumpa di video